Dinas Perdagangan melakukan terak ulang stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Kecematan Airgegas. Kepala UPT Metrologi Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Bangka Selatan Rama Karna Mulana mengatakan, terak ulang ini dilakukan lantaran adanya permintaan dari pihak pengelola SPBU. Pasalnya, beberapa nozzle di SPBU tersebut baru selesai dilakukan perbaikan spare part-nya oleh pihak pengelola. Rama menjelaskan dari 10 nozzle yang ada di SPBU tersebut setidaknya ada 6 unit nozzle yang akan dilakukan terak ulang kembali. Tujuan dari terak ulang ini untuk memastikan penyaluran BBM yang dibeli tepat ukur sehingga tidak merugikan masyarakat. Kita sekarang lagi melakukan terak ulang di SPBU. Di SAI tugas, penyeraan ini dilakukan mendasarkan permintaan dari pihak pengelola SPBU. Yang mana, karena sebelumnya SPBU ini sudah diperma di Darawang pada bulan Januari 2012 siang. Dari 6 nozzle itu terdiri dari 3 dispenser atau 3 badan ukur yang diperbaiki. Jadi itu yang tidak terak sekarang. Selain SPBU air gegas, sejumlah SPBU di Banka Selatan telah dilakukan terak ulang agar hak konsumen dapat terlindungi saat membeli BBM. Dari Banka Selatan Eko Septyanto Rashim, TVRI Banka Belitung melaporkan.